Halo Bransi, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gue, Jacqueline Chopper, dalam program paling cadas, Jatandras. Masih di Jatandras. Emang sih ya, para pelaku kejahatan tuh banyak banget akalnya. Banyak banget tuh modusnya. Tapi ingat, lo gak bakalan bisa deh ngalahin polisi, karena polisi juga banyak banget caranya buat nangkep lo. Ingat, kalau KT pribahasa nih, sepandai-pandainya lo beraksi, udah pasti lo ditangkep polisi. Kayak yang satu ini. Aksi komplotan pencuri terekam kamera pengawas, para pelaku bergerak dalam senyap memasuki TKP sebuah warung di Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur. Kondisi TKP memang sepi, sehingga pelaku tak hadapi tantangan mengkasak barang berharga di depan mata. Namun, sepintar-pintarnya pelaku beraksi tak butuh waktu lama. Polisi bisa mengidentifikasi sosoknya. Segera tim gabungan buser posek Banjarmasin Timur, Macan Bansol, Macan Resta, Polesta Banjarmasin, dan Resmopolda, Kalimantan Selatan siapkan rencana penangkapan. AKP-RU Al-Sepa pimpin operasi malam ini. Tepat ketika malam berganti hari, tim intai memberi kabar pelaku ada di sebuah lokasi. Tim berpencar menuncur ke wilayah Simpang Limau, Banjarmasin Selatan. Begitu di TKP, janggalan muncul kalah melihat sejumlah pintu kontrakan sengaja tergembok dari luar. pengisir di belakang dah bang ya. Oke bro, sabar, sabar. Bukannya apa-apa, sorry nih, videonya kepotong. Karena bakalan ada yang mau lewat nih. Tapi gue janji, gue gak bakalan lame-lame. pasti gue lanjutin tuh video yang tadi kepotong. Gue yakin lo pasti gregetan. Tapi sabar ya, tungguin dulu. Oke bro MC, terima kasih nih. Buat lo yang udah sabar, nungguin kelanjutan video yang tadi kepotong. Sesuai dengan janji gue, gue gak bakalan lama-lama deh. Gak bakalan bertele-tele. Lo langsung aja nih, lihat video sambungannya. Polisi pun mengepung lokasi. Lantaran curiga, pelaku sengaja mengaburkan lokasinya demi tak terciduk. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!